selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini yang karena ada orang-orang yang ingin memecah belah kesatuan kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini secara khusus atas apa yang disampaikan oleh Saudara Edi Mulyadi yang membuat penghinaan terhadap kita atau kami secara khusus sebagai warga asli Kalimantan yang saya sendiri kebetulan saat ini sudah 11 tahun 12 tahun berada di Jakarta tinggal di Jakarta sebelumnya saya berdomicili di luar negeri untuk menyelesaikan studi PhD saya dan saat ini saya diminta untuk menjadi wakil presiden Majelis Adat Dayak Nasional kita akan berkumpul bersama-sama untuk merumuskan sikap dan pendapat kita terhadap apa yang disampaikan oleh Saudara Edi Mulyadi Presiden Majelis Adat Dayak Nasional yang akan memimpin rapat kita untuk membuat suatu keputusan merespon semua desakan yang telah disampaikan oleh Dewan Adat Dayak di berbagai provinsi kabupaten dan kota dan juga ormas-ormas Dayak yang ada di Kalimantan maupun yang di luar pulau Kalimantan termasuk ada yang di Papua karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang punya concern untuk menjaga nama baik bangsa dan negara kita agar hal-hal yang dilakukan oleh orang seperti Saudara Edi Mulyadi dapat disikapi dengan arif dan bijaksana dengan tetap berpegang teguh kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini dan termasuk juga tentu adat budaya kita sebagai masyarakat Dayak yang sangat kita cintai yang menjadi penduduk beribumi penduduk asli daripada Kalimantan dimana kami dan sejarah mencatat bahwa Kalimantan adalah pulau daripada orang Dayak jadi kalau ada pulau Jawa untuk orang Jawa maka Kalimantan sesungguhnya adalah pulaunya orang Dayak yang kebetulan orang Dayak ini bukan hanya berada di Indonesia tetapi juga ada di Malaysia dan Brunei mereka pun menyampaikan keprihatinan dan kemarahan mereka kepada kami juga karena itu kami dari Majelis Adat Dayak Nasional akan menyikapi apa yang terjadi dan secara pribadi termasuk juga secara organisasi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu pengacara yang siap untuk mendampingi kami untuk mengawal kasus ini dan menolong kami agar kami bisa bertindak dengan benar dengan arif dan bijaksana saya kira begitu dulu dari saya sementara Pak Sekjen dan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional akan menuju ke tempat ini terima kasih sekali lagi dan saya akhiri dengan ucapan Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata Harus Saya Leon Dun Ketua FDKJ 2021 sampai 2020 Sangat luar biasa kita Kalimantan pada saat ini bergetar dengan apa yang dikatakan oleh Saudara EF Namun ingat bahwa what the next we can achieve apa yang selanjutnya yang akan kita peroleh itu yang penting kita boleh saling bersemangat kita boleh saling memberikan apa ya support satu sama lain tapi ingat yang paling penting adalah kita tuan rumah betul kita harus mengambil peran untuk IKN yang baru itu yang utamanya itu yang penting yang harus digaris bawahnya adalah kita mendapat apa nanti pada saat di IKN yang baru so itu yang kita tuntut kita lupa jangan sampai kita lupa EM 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 tetapi kita tidak dapat apa-apa betul kita menjadi kita menjadi apa tamu kembali di rumah kita nah ya itu saja lalu ada beberapa pesan untuk ya saya saya bangga sekali setiap hari tiap hari Jalani selalu mengirimkan postingan kepada saya bahkan saya bilang Jalani kamu setiap detik kayaknya ada perubahan terus gitu di posting terus ya artinya meminta maaf saudara meminta maaf kepada kalayak ramai karena sudah meresahkan dan sudah membuat kita menjadi gaduh itu wajib dan kalau saya bilang Jalani tolong tolong segera LBH ya seperti yang Pak Tommy tadi saya tadi di jalan juga Pak Tommy masih pesan pesan yang sama Pak Tommy sampaikan kepada saya bahwa segera langsung bertindak untuk memberikan sanksi tegas kepada EM dan diberikan waktu yang jelas jangan diberikan kelonggaran ini waktu berjalan terus hari ini hari apa selasa selasa kelas waktunya sampai kapan nah ini kita harus jangan lengah disini karena kalau tidak nanti kelewatan ini ya nah terus yang kedua saya juga ingin menyampaikan bahwa hati-hati bahwa di zaman dulu ya artinya bukan di periode-periode sebelum kita ini bahwa kita ini selalu dianggap sebagai seorang yang primitif pakai kancut apakah itu primitif tidak tidak aduh bagi sebagian kita yang merasa kita juga dayak itu primitif minta maaf saya minta maaf tetapi bagi sebagian orang itu menjadi kebanggaan tuh Jeffrey contohnya bahkan itulah berbudaya bahwasannya orang dianggap primitif orang tidak berbudaya itu salah orang dayak adalah orang yang punya berbudaya tetapi di garis bawahi janganlah kita bertindak secara primitif kita harus menunjukkan budaya kita adalah budaya luhur nah jadi jangan apa namanya anarkitis lalu jangan bersifat merusak lalu pakailah juda saat ini udah gak perlu kita pakai otot ya kita harus pakai inteligensi ya mari kita duduk bersama-sama hey EM apa yang kamu lakukan ini semua warga kami kita undang duduk bersama-sama lebih intelek kita undang sarana-sarana yang menunjang misalnya sarana-sarana TV saat ini sederhana-sedar kita udah masuk jaman 4G perjuangan dan peperangan bukan hanya peperangan secara fisik tetapi secara secara apa cyber digital bermainlah jadi nanti saya minta tolong Rudito haa nih Rudito salah satu ujung tombaknya bermainlah dengan baik cantik sebarkan segala sesuatu itu hal yang dikemas sehingga banyak orang yang tertarik kepada dayak jelas orang kalau merasa salah kalau dia mengakui salah banyak orang langsung merasa simpati lalu ternyata kita yang dihina ditinggalkan oh jangan justru kita harus mengambil simpati masyarakat fokuskan ke dayak jangan fokus ke EM Rudito itu hubungannya dengan yang tadi saya bilang jadi jangan kita lupa bahwa pelan-pelan skenario ini bisa berubah malah orang menjadi simpati terhadap EM dilupakanlah dayak bisa masuk akal oleh karena itu kita harus fokus supaya kita memenangkan dayak buat simpati sebanyak-banyaknya sehingga orang merasa ter apa waduh benar ya ternyata harkat markabat orang dayak ini benar-benar luar biasa harus kita dukung suku-suku lain juga melihat hal itu jadi mereka merasa simpati dan jangan kita membuat panarkistis ya itu aja pesan dari saya dan FTKJ Forum Dayakalbar Jakarta dalam hal ini menegaskan kami akan mendukung semua keputusan yang dari MADN yang akan diadakan dan pada saat ini juga saya mewakili 762 warga FTKJ 762 warga FTKJ terdiri dari 329 KK yang sudah terdaftar dan ini sudah masuk dan berkembang terus data ini saya menyatakan bahwa pada saat ini bersama dengan Harti bagian Public Relation menyatakan bahwa kami FTKJ mendukung semua yang dilakukan baik oleh MADN yang pertama panggil beliau dan yang kedua tolong sikat beliau dalam hal teknis hukum dan dalam hal apa tadi pidana ya itu aja Adil Catalino Bacuraminkas Harunggabas Sengat Kak Jumata harus harus terima kasih untuk hari ini kita telah dipertemukan di tempat ini saya percaya ini semua ada satu maksud Tuhan juga untuk kita kenapa dengan kejadian ini Kalimantan semakin dikenal tapi tidak hanya sekedar itu dikenal tidak punya posisi itu gak ada guna kita tersakiti sebagai seorang ibu kita dikatakan Kalimantan empat monyet berarti anak-anak kita anak-anak monyet itu secara emosional kita tersakiti terluka kita ini semua tapi apakah kita harus dengan emosional menunjukkannya di lapangan yang seperti apa yang dikatakan ketung kita ini saya rasa bukan saat ini tapi kita menunjukkan kualitas kita dimana disini ada LBH kita Pak Jailani kita sikapi dengan hukum positif itu benar tapi sebagai orang daya kita ini terlahir di Kalimantan maupun keturunan dari Kalimantan kita harus menyikapi dengan hukum adat daya kita dan tidak hanya berlaku untuk di kalting harus berlaku juga di seluruh Kalimantan itu harapan saya sebagai seorang ibu jangan terulang lagi ada kata monyet dan kata-kata buruk untuk putra putri Kalimantan disana banyak terlahir orang-orang hebat disana juga ada pejuang-pejuang hari ini kita bisa bebas makan tidur semuanya hasil perjuang mereka juga jadi bukan karena satu suku atau satu daerah kita semua disini adalah putra putri Indonesia bukan hanya Kalimantan jadi kami terluka media boleh kami sebagai putra putri Kalimantan kami terluka kami tidak hanya ingin diobatin kata maaf yang hanya slogan bercanda dan punya alasan katanya orang Jakarta di sana di sana jimbong anak itu kata biasa bagi kami itu bukan hal yang luar biasa bukan hal yang biasa tapi hal yang luar biasa melukai kami sebagai seorang ibu dan seluruh masyarakat Kalimantan oleh karena itu kami minta dengan sangat permintaan maaf yang sungguh-sungguh saya juga mewakili dari gerantan daya nasional dengan yang diketuai oleh Pak Nipodemus menyampaikan ini tindakan yang harus dilakukan mewakili oleh lembaga hukum kita tolong tindakannya itu dengan hukum positif itu tolong dan ketua dan adat kita dengan adat Kalimantan kita kalau diperlukan dan diperlukan bukan kalau diperlukan dan kita harapkan seluruh Kalimantan dia harus melakukan itu karena dia tidak mengatakan Kalim saja tidak mengatakan Kalim saja tapi kata Kalimantan jadi hukum adat itu tolong dilakukan mulai dari tempat yang dituju dan berakhir di Kalimantan terakhir jadi itu harus harus dilakukan kami terluka jadi permintaan maaf tidak cukup tolong pemerintah tindak lanjuti dan sikapi sikapi apa yang menjadi harapan kami karena suatu hari Kalimantan juga akan menjadi ibu kota negara kita kita sama-sama menikapinya dengan dengan gaya yang positif dengan tindakan yang positif yang tidak melanggar hukum kita hanya minta keadilan untuk penghargaan buat kita sebagai rakyat Kalimantan jadi saya menitipkan pesan ini kepada Pak Jelani tolong disikapi dengan positif dan minta kepada pemerintah untuk dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan adil buat siapapun harapan saya itu dan kepada adik-adik anak-anak pemuda-pemuda yang begitu semangat mencintai Kalimantan tetap bersatu tetap menunjukkan kualitas sebagai putra-putri daerah Kalimantan Barat eh Kalimantan tunjukkan semua kualitas bahwa kita bukan masyarakat yang primitif kita bukan masyarakat yang primitif saya lihat dari sini semua orang-orang hebat semua orang-orang pintar pada saatnya saya percaya pemerintah juga akan mempercayakan kita duduk berada di ibu kota sebagai pemimpin-pemimpin terima kasih secara Allah cukup saya akan ambil saya nama saya Agus Pindus Kepindus Jamin saya adalah temeng bu korun dari Kalbar Jakarta yang bukan ini ada Bapak Ketua Bumpa Teo maaf saya mau seletak kami dari temeng bu dan damang-damang kalau di Kalimantan Tengah namanya damang damang kalau kami di Kalimantan Barat namanya temeng bu itu adalah petinggi adat di sebuah tempat pempatan atau provinsi jadi untuk kasus saudara edi budari ini kami dari tim adat atau dari apa namanya khusus untuk suku daya betul-betul memang menuntut beliau-beliau ini supaya dihukum adat kalau hanya sebagai hukum positif maaf saja ini negara Indonesia ini agak rumit jadi kami orang gaya memang harus memaksa di BWDCS untuk disidak adat di Kalimantan Timur di pengajam untuk seluruh orang Kalimantan sebenarnya sepertinya sepele dia menganggap orang Kalimantan itu monyet menganggap orang itu ini menyebar tetapi tetapi ada segi puskit yang saya lihat selama 2-3 hari ini bahwa orang dayak atau orang Kalimantan yang selama ini tak tidur lelah agak terbangun oleh konungan Edi sesuai sesuai dengan adat dayak di Kalimantan dan beliau harus berani nanti datang ke Kalimantan kalau tidak maaf ya orang dayak itu pintar dan bodoh yang bodoh itu ayo perang lompat dia perang hanya bawa mandau dengan cancuk dia lompat perang saya dayak kendayan Kabupaten Landak kecelakaan Sangat Penila orang-orang saya itu kalau dia ada perang ayo perang tidak mau langsung terjun bawa mandau tetapi sekarang sudah jamannya kita sudah nasional sebagai kita tetap melalui jalur tetapi jalurnya yang betul-betul tidak bermain-main dengan grupnya si Edi mudi jadi itu saja dari saya kami mensubur semua bahwa Pak Edi mudi ini saudara Edi mudi ini harus di-share ke hukum adat tidak main-main kenapa? karena itu nanti hukum adat orang-orang itu akhirnya sebetulnya pesta ngotong babi ngotong anjing ngotong ayam itu untuk obat dari omongannya yang salah dari kekeliurannya jadi hukum adat itu sama begitu cuman apa namanya waktu tempat dan keadaannya sebesar apa itu nanti apalagi ini sikap nasional jadi silahkan nanti saya terima kasih banget kepada perekat apa ya perekat usantara untuk membantu kami moga kita ke depannya bisa menyeret orang-orang yang betul-betul merondong boleh dikatakan apa namanya kedamaian kesex harmonisan orang-orang kita di Kalimantan dan yang kita di Jakarta ini terima kasih saya mohon maaf adil kata saya pengurus Dewan Agadaya Provinsi Kalimantan dan kemarin kita aktif saya mengawal masalah agadaya untuk menyampaikan aspirasi secara damat sampai terakhir kemarin yang saya pagi-pagi berusaha di sini saya tidak masuk di RDH walaupun saya apokat 3 jadi saya tidak masuk di RDH yang ingin saya sampaikan yang pertama bahwa aspirasi dari masyarakat adat dayak yang di oleh permas dayak di Kelimantan Tengah hampir sama seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak dari bapak-bapak dan pada intinya bahwa jadi mulia di ini harus kita seret ke penelilan ke adat penyelesaian adat dan juga secara hukum positif jadi hukum positif harus dilakukan juga nah terkait tentang hukum positif tentu banyak demainnya yang menyambut pemerintahan sendiri jadi ada kata-kata yang berhubungan dengan pemerintahan yang ada berarti yang yang menurutkan sudah menjadirai daripada keputusan negara dan itu sudah kita sampaikan juga sudah kita sampaikan juga di pernyataan kita di media elektronik dan media cetak bahwa itu harus dilakukan kita tanggungjawabkan perbuatannya melalui adat dan hukum positif nah terkait aspirasi aspirasi itu tentu yang kami harapkan juga ini perlu dirumuskan oleh bapak-bapak seminar yang pernah kalau kita melihat ada beberapa persi yang bisa dilakukan terkait dengan empat undang-undang tadi tentu yang kita harapkan kalau undang-undang IT kan prosesnya panjang itu harus sampai ke pengadilan baru bisa ditahan dan sebagainya kalau sudah ada keputusan tapi terkait pasal yang lain mungkin kita harus cari celahnya yang bisa begitu dilaporkan nanti langsung ditangkap ini yang yang perlu dirumuskan pada sore hari ini jadi kita cari formulasi itu dan selanjutnya tentu yang kita harus pikirkan ketika itu diseret ke hukum positif bagaimana tentang proses adat ini biasanya kalau melalui proses adat maka ada satu konsekuensi yang memang harus kita pertimbangkan kalau proses adat maka hukum positif tidak tidak terlalu dipersualkan lagi oleh sebab itu kita harus membagi dua hal itu tadi ada yang dilaporkan mungkin oleh pemerintah oleh negara yang menyambut kata-kata yang menyambut pemerintah atau yang menyambut adat kaya pecaranya ini harus dirumuskan nah kita punya pengalaman waktu temrin amat temenggola kita juga sebagai penawa di sana dalam proses adat itu memang tidak terlalu sulit cepat dan memang yang paling rumitnya itu bagaimana kita melakukan pendekatan untuk memediasikan yang bersambutan menghadirkan yang bersambutan untuk mau dilaksanakan dalam proses adat sehingga dalam keputusan adat itu bukan keputusan adat tetapi keputusan perdamaian adat arahnya ke sana karena dia beretikat baik untuk menyelesaikan masalahnya dengan kesadarannya walaupun dihubungkan oleh hakim adat ini saya kira sangat sangat menarik dan juga untuk kita semua menyampung hakat dan martabat orang raya sangat bagus kalau kita mampu NRBN mampu mendorong ke sana seperti pada saat Sabrin emang temegola itu pada saat Pak Daeras menjadi Presiden MRBN bisa melakukan negosiasi itu sehingga Kamrin emang temegola bisa adik pelantaraya untuk melaksanakan sindang adat yang terakhir di Kalbar Pak Sutopo juga kenal Pak Sutopo ya dan dan saya kira itu sangat sangat berharga sekali dan memenuhi perasaan masyarakat adat dayak yang ada di daerah kalau bisa kita lakukan itu sangat memenuhi perasaan adat dayak karena penyelesaian sentgeta adat ini lebih kepada kesimbangan perasaan sosial kesimbangan sosial masyarakat yang ada di daerah kalau hukum positif kan tidak terlalu apa orang tidak terlalu menjadi perhatian tapi kalau penyelesaian yang bisa menyangkut adat dayak yang menyangkut harkat dan maktabat orang dayak itu bisa diselesaikan secara adat itu saya kira daungnya sangat luar biasa pertama untuk MADN luar biasa itu saya kira masukkan informasi dari wilayah mau tidik teman-teman dari provinsi kelima terima kasih baik saya Jeffrey kalau di media sosial saya Jeffrey Dayak saya gak malu bawa nama Dayak walaupun saya dimana walaupun tampang kita kayak Chinese saya tetap Dayak saya bilang gitu mungkin orang Chinese yang kayak Dayak gitu so thank you kepada Bapak-Bapak yang hadir semua yang depan maaf kita belum kenal semua izin Pak Wakil Presiden Pak Sekjen sudah berkenan hadir juga luar biasa mendukung acara ini serta semua kita seperti yang tadi dibicarakan saya sempat nangkap dengan hukum adat ya hukum hukum nasional atau yang bilang hukum positif itu pasti kalau bisa dipenjara berapa tahun itu karena banyak pelanggaran yang kedua hukum adat nah hukum adat ini bukan hanya babi bisa kerbau bisa sapi bisa banyak bahkan benda-benda apa yang merupakan kesenian kita Dayak yang merupakan adat kita Dayak itu juga harus dia bisa beli atau adakan itu dan untuk menentukan itu saya rasa kita harus berkombinasi dengan semua lembaga adat yang ada di daerah karena gak sama kalau dihitung dua ekor dua ekor gak ada istilah itu Pak karena kebanyakan nanti berdebat istilah itu tapi bagaimanapun tetap diadakan seperti itu berapa ketentuan yang kita proseskan dan seperti yang Bapak Jailin katakan juga itu luar biasa mereka didatangkan di tempat yang mereka pojokkan itu yaitu di Kalimantin Timur entah di Pasir atau Kutai Kartanegara saya tahu daerah itu memang daerah yang memang sangat kental juga adat terutama Dayak Pasar itu begitu juga dengan yang ada di Kutai di Kutai itu bukan hanya suku Kutai Pak disitu ada juga Dayak Dayak lain walaupun namanya Kutai saya rasa kalau beliau sudah ke sana seperti yang Bapak sampaikan Pak Jailin melakili kita disini dan dia juga orang daerah ya mereka bersujud dan maaf salah satu yang mereka harus cium tanah ini dan minta maaf saya rasa baru mereka bayar adat semuanya dan itu di booming sekali dan saya rasa mereka akan selamat sampai pada kehidupan selanjutnya keluarga dan sahabat mereka kita bukan ngencam hal-hal yang tidak baik Pak Ibu yang ada disini karena kita aman-aman aja disini kita gak tahu orang daerah kita punya harga diri berbeda-beda kita di di apa dihianati gini kalangan pendeta mungkin bisa minta maaf shalom boleh tapi bagi orang adat seperti yang Pak Jailin mengatakan saya bisa mati mati dengan harga diri saya adat saya gitu walaupun ada juga yang minta viral viral kayak gini biar terkenal nanti saya minta maaf saya bisa jadi warga Dayak saya bisa investasi saya bisa hidup disana kedepannya tapi ingat kalau terlambat minta maaf takutnya miring-miring jalannya nanti pas dipanggil atau apa yang terjadi pada beliau ya saya sebagai salah satu anak muda disini mohon maaf panjang lebar saya berharap sekali lagi walaupun kami di Jakarta kami gak di daerah lagi karena kerja dan lain sebagainya kita berharap kita disini terima kasih perjuangkan Kalimantan perjuangkan ibu kota negara kita maaf kalau saya gak bisa ngomong lebih baik dari Bapak Ibu tapi keinginan saya ya saya bisa jaga nama baik keluarga saya saya juga bisa jaga nama baik daerah saya ini adalah perjuangan yang nanti 20-30 tahun ke depan akan kita alami dampaknya bagi anak cucu kita IKN itu luar biasa walaupun kita merasa gak ada untung saat ini tapi ingat suatu saat jangan heran nanti makanya saya minta kita foto setelah ini kita abadikan kalau ada momen yang kita turun ke jalan kenapa enggak kita di Jakarta dia bukan menghina dayak ya maaf kita bisa gabung sama suku-suku lain karena mereka semua ada di sana ya mungkin itu dari saya tetap semangat jangan takut kita ini bukan sendiri kita bawa nama pulau Kalimantan kita bawa IKN kita bawa semua suku tidak ada yang mau katakan kita salah di sana saya lihat ada kepolisian juga datang di sini juga banyak media yang ada ya kami di Jakarta siap untuk terjun ke lapangan kita dengar arahan dari pimpinan kita dengan hal-hal yang positif untuk kami juga untuk kami lakukan terima kasih Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata Arus 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 saya Yohanes Nabau Ketua Perguran Budaya Ritual Tambak Bayi Jakarta yang dipimpin oleh Panglima kami Panglima Mian dengan ini kami menyatakan sikap mengutuk keras Edi Mulyadi karena perkataannya telah menghina dan menyakiti masyarakat Kalimantan dan kami dari Perguran Budaya Ritual Tambak Bayi siap membantu Pak Jailani untuk memproses hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum adat yang berlaku di Tanah Kalimantan karena kalau beliau sampai bilang oh ini tempat jin buang anak berarti leluhur kita dianggapnya apa kan gitu ya kami berharap semoga secepatnya secepatnya proses hukum maupun di kepolisian dan di hukum adat ini bisa secepatnya di tindak lanjuti itu aja dari saya terima kasih Adil Katalino Bacoramir Kasaruga Bacoramir Kasaruga Bacoramir Kasaruga Bacoramir Kasaruga Arus 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 kalau bilang toko anak muda juga ya dengan kata-kata dan ucapannya dari Pak Edi Mulyadi CS ini memang sangat menyakitkan terutama kami anak muda berasa dihina dibilang menitau mantan lah atau jadi kami sangat mengecam keras akan hal itu Pak meskipun sekarang beliau sudah minta maaf kami tetap akan meminta mungkin dengan bapak-bapak yang ada di sini untuk tetap memproses hukum Pak Edi Mulyadi karena saya termasuk di media sosial saya sangat disorot juga kan karena saya kemarin ada juga mengecam keras itu kan jadi banyak dukungan dari teman-teman saya anak-anak muda yang ingin Pak Edi Mulyadi ini tetap di proses hukum secara adat meskipun beliau sudah minta maaf itu aja sih Pak kalau penyampaian dari saya mengenai persoalan ini Bapak Ibu tadi itu sebenarnya saya sudah agak harusnya agak cepat di sini tapi karena saya tadi diberi kesempatan saya ajak Pak Presiden Pak Presiden ada kegiatan pertemuan ada sekitar 50 TV nasional tadi media nasional dan TV nasional meliput di DPRRI di ruang conference mengapa itu saya lakukan pas ada kesempatan kalau kita mau mengumpulkan ramai-ramai misalnya nunggu lengkap tidak mungkin atau kita misalnya mau memanggil mereka di tempat kita ini tidak mungkin nah saya gunakan kesempatan itu untuk momen itu supaya ini tetap dihangatkan jangan surut karena apa apa yang dilakukan oleh Edi Mulyadi ini dan kawan-kawannya ini bukan persoalan biasa Bapak Ibu terus sekalian bukan hanya persoalan dia berbicara soal jin soal anak jin dan sebagainya ini adalah satu gerakan yang saya melihat pembunuhan karakter terhadap Kelimantan dan masyarakat Kelimantan ini pembunuhan sosial karena disitu sudah terjadi pelecehan kemudian juga terhinanya masyarakat martabat kita sebagai warga Kelimantan dan kita sebagai manusia yang hidup di Kelimantan hanya yang kita mau sampaikan kepada dunia kami ini bukan monyet tempat kami itu bukan tempat segala jin naruhanaknya di tempat kami di pulau kami bukan kami ini disamakan dengan genderuwo dan sebagainya tapi justru orang-orang seperti itu tidak tahu malu Indonesia bahkan Jakarta dibangun dari hasil hutan kayu tambang Kalimantan yang ribuan triliun selama 40 bahkan selama penjajahan Belanda daerah kita sudah dikerok habis orang Kalimantan dan dalam sejarahnya dayak tidak pernah memberontak meskipun 35 tahun kita tidak diperhatikan bayangkan sumber energi daerah kita tapi di bawah sumber energi di atas listrik tidak nyala daerah perbatasan sampai sekarang masih ada yang listrik tidak punya jalan hancur infrastruktur tidak ada guru-guru satu dua kita kita sudah tertinggal begitu jauh kemudian ide untuk pemindahan ibu kota negara itu sudah ada sejak dulu kita belajar sejarah Indonesia pernah pindah ke Jogja ketika tahun 1949 karena situasi genting pernah juga pindah di Sumatera daerah mana itu jadi bukan sesuatu yang diharamkan negara-negara luar biasa pemindahan ibu kota mengapa karena mereka melihat jangka panjang jangan jauh-jauh Malaysia aja pindah ke Petra daerah memang dikuas khusus perkantoran pemerintahan Australia Amerika Serikat bahkan negara super power Rusia dan sebagainya nah yang kita tidak terima kalau seandainya Edi muliadi dan CS tidak setuju harusnya dia bukan melakukan penghinaan cacimaki tapi prosedur dia lalui misalnya melakukan gugatan kelas action apakah melalui lembaga-lembaga sesuai dengan peraturan perundangan negara kita negara hukum nah karena itu kita merasa bahwa apa yang dilakukan dia ini ada apa kita ini sudah lama terjajah sebenarnya dalam tanda petik kalau saya mau bicara begitu mau pemindahan ibu kota begitu kita mau dibangun seharusnya yang berteriak yang yang banyak membicarakan itu di media banyak menuntut banyak ini itu harusnya orang Kalimantan terutama orang Dayak apa yang kita pertanyakan satu kita tetap khawatir ketika pemindahan ibu kota negara tanah-tanah kita hadir hasil-hasil kita belum tentu kita bisa dapat pemindahan penduduk migrasi dari 180 pegawai negeri ASN yang akan dipindahkan kali 4 ditambah lagi migrasi spontan ditambah lagi perusahaan-perusahaan swasta BUMN berapa juta yang akan datang ke sana siapkan masyarakat Dayak dalam tanda tanya besar belum lagi kita tidak mampu bersaing sumber daya manusia kita harusnya yang banyak ngomong itu yang banyak nyeletih itu sebenarnya kepada pemerintah harusnya orang Dayak bukan dia tapi orang kita orang Dayak selama ini karena ini ada kebijakan negara sudah diputuskan melalui lembaga melalui kajian Dayak itu sadar oh ini kita harus dukung nah karena itu memang tidak ada kata lain Bapak Ibu Saudara sekalian warga yang merasakan dirinya warga Kalimantan terutama masyarakat Dayak yang identik berada di pulau Kalimantan hanya saja pulaunya itu tidak disebut pulau Dayak tapi Dayak tidak pernah ngutuk Jawa ada pulaunya kok Madura ada pulaunya Nias ada pulaunya Bali ada pulaunya kalau Dayak mau ego harus pakai nama pulau Dayak tapi kan tidak pernah kita seperti itu perbatasan tidak diperhatikan 35 tahun enggak orang sana lari ke negara lain berarti nasionalisme orang Dayak patriotisme orang Dayak lebih tinggi nah konkret satu kita harus menyampaikan pernyataan sikap rumusannya sudah ada yang kedua kita harus membuat laporan ke Mabes Polri kemudian yang ketiga kita minta dia melakukan permohonan maaf melalui secara terbuka melalui media kah dan sebagainya yang berikutnya kita tetap meletakkan namanya denda atau sanksi hukum adat jangan dia lihat bahwa denda atau sanksi hukum adat ini semata-mata persoalan hukum dengan pernyataan dia ini sudah menimbulkan keresahan sudah menimbulkan pengelompokan saling membenci ujaran kebencian fitnah kebohongan yang dilakukan dia ini yang menyebabkan keseimbangan alam dan kosmis menurut kepercayaan orang daya ini sudah terganggu gitu ini yang harus dipulihkan kembali diseimbangkan dengan upacara adat dengan dia membayar sanksi hukum adat apakah itu bentuk kita memberikan apakah itu bentuk sebuah bentuk kita memberikan maaf dengan dia iya karena menurut tatanan adat istirahat hukum adat orang daya permohonan maaf juga harus melalui adat dengan mengeluarkan denda-denda yang kita minta karena dalam hukum adat daya ini bukan seperti hukum negara karena kita tidak mau mewarisi itu dari kenalan nenek moyang kita bukan nawasian kolonial dan disitulah kearifan lokal yang ada terima kasih kami dari advokat-advokat terkat Nusantara merasa mendapatkan kehormatan untuk ambil bagian dalam advokasi soalan syarah yang di alamatkan kepada subuh dayak yang dua hari ini ramai di media masa dan media siap kami hadir sekitar lima orang yang perkenalkan dulu yang sebelah hidup saya Pak Daniel Kenapa Masihku kemudian Pak Robert Beke Imo saya sendiri Petrus Celestinus sebelah kanan saya Pak Eric Espat ada suku dayak juga Pak Eric Espat kemudian Pak Robin ya Robin dan dari kemarin-kemarin kami dengan Pak Jelani sudah diskusikan melalui Whatsapp bahwa Rekat Nusantara sebagai perimpunan advokat-advokat yang memang mengkhususkan diri terhadap kasus-kasus yang terkait dengan upaya-upaya pihak-pihak yang ingin menghancurkan NKRI menghancurkan keberagaman budaya dan lain-lain sehingga kami menyatakan bahwa diminta atau tidak diminta Rekat Nusantara akan mengambil bagian di dalam advokasi suku dayak yang per hari ini hari-hari ini di katakanlah di fitnah di 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 sehingga sehingga dari beberapa konten berita youtube-nya juga kita sudah dengar kita lihat memang ada paling tidak sudah empat undang-undang yang sudah mereka langgar yang 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 nanti mungkin sebentar ini kita akan dengar penjelasan langsung dari perwakilan tokoh dari Kalimantan mungkin bisa menjelaskan kronologisnya kira-kira dari awalnya seperti apa supaya dari empat undang-undang ini kita tinggal mencari pasal mana yang cocok karena ini kan kaitannya dengan kita akan membuat laporan polisi ke Mabes Polri dan juga menginformasikan kira-kira laporan dari masyarakat kelompok lain pihak kepolisian itu ada di berapa kepolisian karena biasanya ketika kita buat LP atau laporan polisi polisi tanya apakah sudah ada yang melapor jadi kita paling tidak punya informasi tentang pihak-pihak mana saja yang sudah melaporkan kasus ini dan di kepolisian mana nah kemarin kita lihat di rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPRRI dengan Kapolri Kapolri sudah menyampaikan komitmennya akan menindak tegas siapapun yang melakukan tindak pidana yang terkait dengan Sara karena ini kan ancamannya terhadap integrasi bangsa persatuan dan kesatuan kita akan hancur apabila kasus Sara ini dibiarkan terus-menerus jadi saya pikir penjelasan dari Perekat Nusantara saya cukupkan dulu mungkin kami ingin mendengar dari bapak-bapak dari Tarimatan tentang pengisi dan kronologis kejadiannya terus kira-kira selain laporan polisi golnya dari upaya kita ini kira-kira kemana karena kemarin yang kami rasa sangat menarik itu ada satu tuntutan di mana Edi Mulyadi dan kawan-kawan ini harus menyampaikan permintaan maafnya di Kalimantan di hadapan lembaga dan tokoh-tokoh adat yang ada di sana jadi saya kira ini satu tuntutan yang sangat baik sekaligus kita angkat bahwa hukum adat kita ini juga berlaku berlaku bukan hanya di Kalimantan tapi di perantauan pun kita bawa terima kasih mungkin teman-teman lain ada yang menambahkan silahkan Daniel 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 Tonafua Siku Tonafua Tonafua saya orang-orang terwajar jadi kalau menurut saya mungkin MADN jadi saran levelnya nasional kalau saran saya ini kan dembawahi semua organisasi dayak mungkin LBH MADN dan mungkin juga teman-teman advokat dari Berekat Busantara kalau menurut saya mungkin baiknya menjalankan fungsi koordinasi jadi barangkali pertama kita inventarisir laporan-laporan yang sudah dilakukan teman-teman di daerah untuk kita koordinasikan dengan Mbak West Polri jadi lebih pada siapa-siapa kan waktu kompresi versi itu kalau tidak salah mereka ada beberapa orang dan yang jelas ucapan rasisnya dimuli sama agakkan asamkan itu kayaknya memang eksponen jadi saya kira itu yang pertama kita lakukan inventarisasi siapa saja yang sudah dilaporkan di Polra atau Polres mana kita inventarisasi lalu kita koordinasikan dengan Mbak West Polri sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian karena ini semakin dibiarkan berlarut-larut semakin menyita energi teman-teman di daerah jadi itu yang pertama yang kedua menurut saya ya dibalik masalah semoga ada hikmahnya saya yakin ya mungkin ini juga kalau orang bilang blessing ini guys semoga ini menjadi awal kebangkitan politik orang daerah barangkali itulah pandangan seperti Edi Mulyadi seperti asamkan itu mungkin itulah stereotip orang orang-orang Jakarta khusus ya terhadap orang daerah jadi ya mungkin kalau itu bukan raja pengacara raja pimpinan majelis adat daya untuk berbicara itu saya kira ini juga karena pemindahan ibu kota ini ya paling tidak kesempatan orang daerah untuk melakukan negosiasi politik jadi mudah-mudahan ada hikmahnya itu yang menurut saya perlu lakukan MADN melakukan koordinasi ya kalau bisa secepatnya menghadap pimpinan Polri sejauh adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh populasi yang di daerah jangan hanya kalau minoritas yang ini satu dua hari langsung ditangkap ini sudah berhari-hari kok tidak jelas siapa ini ya kan paling tidak ada informasi apapun sudah diakukan oleh koreskobik saya kira itu terima kasih saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak titol menteri sekali bahwa ada hal-hal yang secara prinsip yang dilakukan oleh masyarakat adat ya di satu sisi di sisi lain adalah proses hukum ini harus dilakukan oleh tim pengecara dari LBH maupun juga para kokat tapi yang ingin juga perlu kita gaspawai ini sebetulnya hal-hal yang dilakukan ini memang sudah beberapa kali terutama saudara-saudara kita atau para politisi di wilayah JKP di bagian barat kalau kita melihat sejarah nasional pendapatan daerah paling tinggi di Indonesia ini adalah di Kalimantan Kalimantan itu karena itu misalnya juga hal-hal yang semacam ini harus kita jaga yang kita jaga bukan hanya Kalimantan tapi juga orang Jawa ini juga harus jaga itu jaga perasaan itu tapi jangan sampai kita yang dari daerah yang tinggal jaga jaga budaya-budaya Jawa yang ada di sini tapi itu orang mereka yang dari sini yang merusak kita ini salah satu contoh saudara Edi Munyadi ini ini sebetulnya bukan perlawanan dia bukan soal budaya adat saja tapi juga ini perlawanan terhadap negara karena pemerintah presiden itu sudah programkan ibu kota negara ini di penajam sudah ada kata sudah ada ibu tinggal besar ini dia berupaya untuk bagaimana supaya ini dialihkan lagi atau semul jaga menjadi ibu kota negara Indonesia lagi nah upaya-upaya semacam ini harus kita lawan ini ada by the science itu ya dari kelompok kelompok tertentu yang berupaya bagaimana supaya berusak persatuan dan kesatuan bangsa ini dengan cara-cara seperti ini karena itu bukan saya juga perlawanan dari Kalimantan saudara-saudara kita dari Kalimantan tapi juga perlawanan bangsa ini terutama kita dari Indonesia Timur itu harus betul-betul menesak bahwa ibu kota negara ini tetap harus menjadi keputusan pemerintah ini harus diperjuangkan bahwa itu tetap di Kalimantan karena itu sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa upaya hukum kayak kami dari penyimpunan perkat Nusantara kami siap untuk mengampingi Bapak-Bapak perlu kita tekankan bahwa pemilihan dari Kalimantan sebagai ibu kota negara bukan kehendak kita jadi bukan kehendak kita bukan kehendak orang Kalimantan orang Kalimantan pemerintah kalau bermasalah jangan orang Kalimantan yang dihina jangan kita yang dikatakatai gitu kan kita gak jadi masalah mau pindah pun kita gak peduli gitu tapi ini ke pemerintah seharusnya sebagai seorang yang berpendidikan yang saya dengar juga si Edi itu adalah seorang wartawan senior kemudian si Ajangkan juga seorang advokat mengerti prosedur yang harus tutur katanya harus sopan dan langkah-langkah hukum bukan menghina kita gak tahu apa-apa ini gendak pemerintah bersama TPR nanti sudah diwakilkan rakyat kenapa kita mesti dihina kenapa kita mesti kata-katai ini harus kita sampaikan yang ditekankan bahwa bukan gendak kita kalaupun langkah ini kita ambil bukan karena kita menginginkan itu merasa tersinggung karena NKRI kita takut dipindah kita harus sampaikan kita tidak takut dipindah itu pemerintah yang harusnya diminta atau diambil hukum bukan kita ini kan keterlaluan betul kita gak tahu kita gak tahu itu hentak pemerintah kita hanya menjalankan kenapa kita yang harus diserang ini menurut kami perlu juga kita tekankan tadi kembali penghasilan juga selama ini pernah gak orang Kalimantan menuntut haknya berteriak-teriak tidak ada saya 15 tahun lalu kembali ke tempat ibu saya orang tua kelahiran kelahiran orang tua saya di Kalimantan Nenggabar ke utara beliau sampai menyetikkan air mata saya bilang kenapa man itu gereja dan sekolah itu dari mani kecil umur beliau pada itu 65 bayangkan aja terus saya juga lewat kita kan nyebrang sungai sementara batu baras seliwiran-seliwiran saya bilang gimana ini saya bilang kita miskin aja dari dulu itu harus kita sampaikan mulai jaman karet Kalimantan dulu itu top sekali ya kemudian rotan top sekali rotannya kemudian kayu top sekali kayunya iya kan awal lagi batu barang kelapa sawit belum nanti biji besi belum lagi emas coba kok diketakatai iya kan mereka menikmati dari budi kita tapi mereka ngata-ngatai ini namanya tidak pantas tidak layak iya kan jadi kita harus sampaikan supaya masyarakat tahu bahwa Kalimantan salah satu penyumbang APBN terbesar di negara ini terima kasih harus betul-betul kita minta Kapolri harus tegas untuk memproses hukum dan menangkap Edi beserta teman-teman teman-teman yang lain bahwa apa yang mereka lakukan adalah sangat-sangat tidak wajar termasuk yang kita laporkan bukan hanya masalah jen buang anak bukan hanya monyet tetapi juga yang harus perlu kita laporkan bonekanya partai ini sudah satu penghinaan terhadap kepala negara kita yang saya pikir tidak bisa dibiarkan oleh sebab itu nanti kita pikirkan apa yang harus kita lakukan termasuk juga nanti mungkin besok kita harus persiapkan dari hari ini sampai besok hari Kamis kita akan melakukan laporkan ke Mabespori teman-teman dari daerah sudah datang hari ini ke Jakarta mereka sudah mulai melaporkan juga dan hari Kamis mereka akan bergabung dengan LBH Mandau untuk mendampingi Pak Sekjen Menjelis academics dalam membuat laporan Bolom Pasir Bolom Pasir Bolom Pasir Salam Satu Darah Daya Kami Salam Satu Darah Daya Kami Salam Satu Darah Daya Kami